Tingginya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia menjadi magnet bagi pelaku bisnis di sektor konsumsi. Tak heran gaya hidup konsumtif menjadikan Indonesia sebagai pasar utama pengembangan bisnis waralaba lokal maupun asing. Dalam dua dekade terakhir, bisnis retail dan waralaba makin berkembang pesat di dalam negeri. Tren industri ini tumbuh subur, terutama sejak krisis ekonomi pada tahun 1997. Ditopang jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa dengan gaya hidup yang konsumtif, menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama pengembangan bisnis waralaba. Maka tak heran jika beberapa pengusaha waralaba di Asia Pasifik tertarik untuk melebarkan sayapnya di Indonesia. Pebisnis waralaba asing umumnya memanfaatkan pasar bebas ASEAN pada tahun depan untuk membuka cabangnya di dalam negeri. Apalagi perekonomian Indonesia cenderung membaik, membuat Indonesia masuk dalam radar produk waralaba asing dan siap menggempur pasar domestik. Indonesia memang merupakan pasar empuk bagi pelaku bisnis di sektor konsumsi. Kondisi ini membuat peluang bisnis waralaba terus tumbuh berkembang. Seperti dalam ajang franchise expo di Jakarta, di mana sebanyak 130 peserta dari dalam dan luar negeri berlomba-lomba menawarkan beragam produk dan bisnisnya. Mulai dari makanan, minuman hingga fashion. Terus terang ya bagi orang yang punya uang tapi nggak ngerti mau bisnis apa, bisnis franchise ini membantu mereka gitu. Apalagi pameran franchise itu sangat berguna ya buat orang-orang yang punya uang tapi nggak memiliki bisnis gitu. Indonesia tidak hanya menjadi pasar empuk bagi pelaku waralaba asing, tapi juga pemain lokal. Bahkan waralaba lokal mampu unjuk gigi menawarkan produknya hingga ke luar negeri. Meski dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia dan Thailand, suku bunga bank di Indonesia masih terbilang tinggi. Hal ini dituding menjadi penghambat pengusaha dalam melakukan pengembangan bisnis. Anggi Akusuma Wardaya, Chris Dianto, Berita 1, Jakarta.